Kemudian, beliau jelaskan lebih jelas lagi, lebih gamblang lagi bagaimana cara mendapatkan faedah itu. Dan supaya tetap faedah itu terekam dalam memori kita itu bagaimana. Karena kan, afatul ilim anisyan, penyakitnya ilmu itu adalah lupa. Kelemahan manusia itu adalah suka lupa, dia seorang pelupa. Bagaimana caranya supaya tidak lupa disebutkan? Di antara cara untuk kita mengumpulkan faedah yang banyak dan tidak terlewatkan begitu saja adalah hendaknya setiap waktu, setiap saat dia mempunyai atau membawa sebuah pena dan tintanya. Sehingga apa? Sehingga dia dapat menulis apapun yang dia dengar daripada faedah langsung ditulis. Jangan cuma pada waktu seperti sekarang ini, waktunya taklim, kita siap dengan buku catatan serta polpennya. Tapi setiap waktu seorang talibu ilim itu harus ada notes untuk dijadikan media dia mencatat faedah yang dia dapatkan. Karena faedah itu bisa datang kapan saja. Nah itu maksudnya. Sehingga apa? Supaya tidak lupa bagaimana dicatat. Ada konsep yang diajarkan oleh ulama. Nah jadi tulislah faedah yang terbaik yang pernah kamu dengar. Tulis. Lalu kamu hafalkan yang terbaik apa yang kamu tulis. Lalu kamu terapkan, amalkan apa yang terbaik daripada apa yang kamu hafalkan. Terima kasih. Terima kasih.